Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Gito Payne Kali ini kita kedatangan sebuah pak mesin ini Punyanya Honda Tiger Yang akan kita repaint seperti ala-ala powder coating Untuk pertama-tama kita akan kupas habis cat yang lama ini Kita akan meremovernya sampai bersih Sehingga kita mengecatnya itu dari nol ya Oke lanjut untuk remover dulu Kita tuang removernya ke dalam wadah Dan pastikan sebelum melakukan pengolesan remover Permukaan media itu harus bersih dari sisa-sisa oli ataupun minyak Karena ketika remover bertemu dengan oli Sifatnya itu jadi netral Sehingga tidak ada reaksi nantinya Jadi removernya itu tidak mempan Lebih baik sebelum di remover itu Kita cuci dulu Kita bersihkan Sehingga pas di remover itu lebih mudah Saya sengaja meremover di terik matahari Ini waktunya pagi hari ini jam 8 Kebetulan sinarnya lagi terang Karena remover itu ketika terkena panas itu reaksinya jadi cepat sekali Beda dengan remover di tempat yang teduh Itu agak sedikit lebih lambat Karena ini di terik matahari jadi lebih cepat reaksinya begitu oles Beberapa detik kemudian langsung terangkat Beda dengan pada saat remover di tempat yang teduh itu perlu waktu yang agak sedikit lebih lama Namun remover di tempat yang terang seperti ini Ini akan menyebabkan remover itu cepat kering Sehingga kita harus gerak cepat Kalau sudah terangkat catnya itu harus segera kita singkat Biar tidak menempel lagi Ketika proses remover sudah mencapai tahap akhir Tinggal kita bersihkan di celah-celah sempit ini Karena kalau media yang diremover itu tidak bersih Sekalian itu jadi tanggung nanti Ketika di epoksi itu bakalan kelihatan Mana yang cat lama yang belum terangkat Dan mana yang sudah bersih Itu akan terlihat timbul nanti Ketika naik epoksi Lebih baik teliti dulu sebelum kita naik epoksi Terutama pada saat proses pengamplasan itu harus Kita teliti terutama di bagian-bagian sempit Kalaupun tidak terjangkau amplas Kita bisa menggunakan tingkat Setelah media bersih dan sudah dibuji Bisa tinggal naik epoksi Untuk epoksi yang saya gunakan Menggunakan epoksi primer Punyanya dan apa-apa ini Saya sarankan untuk kalian yang baru pertama kali Di dunia prosesan Untuk epoksi di atas benda-benda logam Baik itu besi maupun aluminium itu Gunakanlah epoksi primer Jangan epoksi filler Karena epoksi filler itu digunakan di atas tembul Beda dengan primer Primer itu epoksi yang bersentuhan langsung Dengan media logam Kalau kita menggunakan epoksi filler Untuk media logam Itu daya rekatnya itu kurang Karena memang dari fungsinya itu Juga sudah berbeda Jadi jangan salah ya Kalau media logam itu gunakanlah Primer survecer Namun kalau di atas permukaan yang Dempul misal tanki Sudah kita dempul Nah untuk menutup dempul itu lah Pakainya epoksi filler Epoxy kita dempul di bagian yang luka saja Ini ada bagian yang luka disini Dan juga di bagian bug magnet ini Sedikit Ini sudah kita dempul Kita setinggal naik warna utamanya Untuk warna warna yang kasar itu Saya biasanya mengakalinya dengan Mengcampurkan warna silver metallic yang besar Biar nanti hasilnya terlihat kasar Dan juga terlihat timbul Ketika terkena cahaya matahari Karena teksturnya sendiri yang seperti serbuk Nanti kita akan kasih lihat Seperti apa Oplosan warnanya Untuk warnanya seperti ini Terlihat jelas Atau tidak ini di kamera Ini saya mencampurkan silver yang kasar Dan juga silver yang lembut Kita bikin seperti abu-abu gelap Biar terkesan itu Agak sedikit pucat ketika kita main kasar Dan juga di saat finishing Kita timbul clear dock Kalau tidak mencampurkan silver yang kasar Nanti hasilnya itu kurang maksimal Dan juga pantulan silvernya itu Terlalu kecil Kalau silver yang kasar kan Pantulannya itu besar-besar sekali Ini saya mengoplos sendiri Dan maaf tidak sempat saya videokan Cara mengoplosnya Ini sebenarnya sudah ada di video saya yang dulu Tentang blog Mesin motor fiction itu Yang merek TDR Kalau tidak salah Bisa dilihat di video sebelumnya Kita akan gaskan Untuk perbandingan thinnernya Saya menggunakan thinner 10% saja Ibarat kata 1 banding 0,5 Jadi tidak terlalu encer Dan kita akan bikin agak sedikit kental Untuk menghasilkan tekstur yang ringle efek Atau tekstur yang kasar Untuk settingan di spray gunnya Kita gunakan angin yang besar Namun catnya itu keluarnya itu yang sedikit Sehingga menghasilkan tekstur yang kasar Ketika terkena angin yang besar itu Cat itu akan cenderung Jadinya itu seperti putiran-putiran Bukan mengambul Karena disini juga menggunakan cat yang agak kental Dan pastikan jarak semburannya itu diatur agak sedikit jauh Daripada mengecat seperti biasa Karena kalau terlalu dekat itu tekstur kasarnya itu kurang Perlu diperhatikan Dalam jarak penyemprotan itu harus seimbang Tidak boleh ada yang terlalu dekat Ada yang terlalu jauh Harus rata semua Jauh jauh semua Sehingga terkenanya itu rata Rata dalam artian putiran kasarnya itu merata semuanya Tidak ada yang terlalu kasar Dan juga tidak ada yang terlalu halus Ondanya kita biasa menggunakan solasi yang kita cutting Sehingga hasilnya itu lebih rapi dan juga efisien Banyak juga yang menerapkan dengan teknik diwarnai dulu tulisan hondanya Nanti ditutup sabun, ditutup kompon atau lain sebagainya Itu menurut saya agak sedikit ribet di akhir ya Kalaupun gagal itu harus mengulanginya lagi Jadi merepotkan lebih baik Kita warnai dulu bloknya Lalu kita pakai solasi Dan kita tutup tulisannya Dan di cutting menggunakan cutter Itu akan jauh lebih simple Karena setelah kita warnai tinggal kita kletek Sudah beres tinggal masuk ke proses penggeliran Oke kita sudah selesai mengcutting tulisannya Tinggal kita warnai merah Ketama-tama kita akan dasari dulu dengan warna putih Ini seperti ini hasil cuttingannya Kita akan tuangkan dulu warna putih berdalam sprayan Seperti ini hasil pewarnaan tulisan hondanya Lumayan rapi meski tidak serapi karya orang lain Oke kita akan lanjut clear coat Dengan menggunakan clear doff Punyanya bell coat Ini baru pertama kali saya mencobanya Keliran saya menggunakan clear doff Dari produknya bell coat ini Ini baru pertama kali saya menggunakan clear doff Merk bell coat Karena biasanya saya menggunakan clear looks Atau autobrick Kita akan coba Gimana hasilnya menggunakan clear doff ini Nanti saya akan kasih kesimpulan di air video Untuk clear nya sendiri ini putih agak pucat Ini seperti susu Tidak seperti looks yang agak sedikit bening Tidak terlalu pucat seperti ini Dan karakternya pun agak sedikit encer ini Agak sedikit dibanyakan ini malah Kita ketuangan kembali Kita hanya putus segini saja Karena untuk pengakliran Bak kopling dan bak magnet Jadi tidak perlu banyak-banyak Jangan lupa tuangkan hardener nya ini Perbandingan 4 banding 1 Untuk thinner saya menggunakan thinner impala Karena biasanya saya menggunakan thinner autoglow Terlalu gilap hasilnya Saya gunakan thinner NC supaya hasilnya itu doff nya lebih bagus Kita kasih sedikit saja Karena untuk tekstur yang kasar kita hanya perlu menambahkan thinner sedikit Aduk ini sampai rata Siap kita semprotkan kepada media yang sudah kita repen tadi Kebetulan cuaca lagi cukup bagus ini Kebetulan cuaca lagi cukup bagus ini Sehingga kita langsung gas saja Untuk settingan spray gun saat proses pengakliran ini Sama seperti settingan pada saat pewarnaannya Dengan angin yang besar Namun keluar clear nya atau Car nya itu dibikin agak sedikit kecil Untuk jarak ini Jarak penyemprotan yang dekat itu tidak apa-apa Karena ini proses pengakliran Dan bukan proses pembentukan tekstur Kita clear dari dekat juga tidak apa-apa Namun dikabut-kabutkan itu jauh lebih baik Jadi doff nya itu Lebih terlihat Ngedoff daripada terlalu dekat Setelah saya amati Di bak kopling yang pertama Naik clear tadi itu kan sudah kering Karena cuaca yang lagi bagus Setelah saya perhatikan Memang jauh lebih Ngedoffan yang belko Daripada clear look Kalau clear look itu basic nya itu semi gloss Jadi ngedoff nya itu tidak terlalu ngedoff banget Karena clear look juga Clear nya itu agak bening Seperti clear glossy pada umumnya Beda dengan belko Yang clear nya itu cairnya Itu warna putih Putih seperti putih susu Ya pasti pantas saja Sini itu lebih ngedock Tapi kembali lagi kepada selera kalian masing-masing Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih sekali Sudah mendukung channel ini Untuk semakin berkembang Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih